Membuat media sarang untuk tempat burung-burung bertelur di dalam aviary Oke halo guys, jadi hari ini temenin aku bikin media sarang untuk tempat burung-burung aku bertelur yuk Tapi sebelum itu aku mau kasih makan ayam-ayam dan juga burung mempati aku dulu guys Sambil menunggu paket aku datang Soalnya tempat untuk media sarang itu aku beli di online ya guys Nah akhirnya paket aku datang nih guys Langsung saja kita unboxing ya Nah jadi ini tempat untuk media sarang burung-burung aku yang ada di aviary ya guys Nanti rencananya aku mau tempelkan di setiap pojokan aviary Biar burung-burung aku bisa bertelur di sini guys Untuk perkotaknya harganya 5 ribu sampai 10 ribuan Tergantung ukurannya ya guys Kalian cari aja tempat angkrem burung merpati Lanjut sekarang kita pindah ke dalam aviary untuk memasangkan media sarang ini ya guys Biar burung-burung aku yang ada di aviary punya tempat bertelur guys Soalnya kalau tidak kita bikinin sarang burung-burungnya agak susah untuk membuat sarang sendiri Nah sekarang aku sudah berada di dalam aviary Dan seperti ini suasana aviary aku sekarang ya guys Udah lama banget ya aku gak update kondisi aviary aku yang sekarang Jadi di dalam aviary aku ini udah ada beberapa burung yang sudah mulai bertelur guys Di sini aku mau menunjukkan ke kalian salah satu burung aku yang unik banget nih Dan burungnya itu ada di tempat sarang ini guys Langsung saja kita lihat burungnya ya Nah ini nih guys burung yang unik banget Kalian pasti tau ya ini jenis burung apa Betul banget guys ini jenis burung umprit Jepang Nah lucunya burung ini itu dia mengerami telur-telur yang aku taruh di sini Ini telur burung tekukur dan juga telur burung puter aku yang tidak bisa menetas guys Sengaja aku taruh di situ dan tidak aku buang Malah telurnya di erami sama burung umprit ini guys Kebetulan burung umprit ini ditinggal meninggoy sama pasangannya Nah di sebelah sini juga ada pasangan burung tekukur jambul aku yang sedang mengerami telurnya Pemungkinan beberapa hari lagi telurnya kalau fertil bisa menetas guys Lanjut di sebelah sini juga ada dua sarang puter tanggerin guys Kebetulan dua-duanya sekarang sedang mengerami telurnya Dan aku mau mengecek salah satu sarangnya Kira-kira telurnya ada yang udah menetas apa belum ya guys Nah di sini aku agak kesusahan untuk mengecek sarangnya Soalnya ini lumayan tinggi guys Ternyata di sini burung puter tanggerin aku bertelur satu butir Dan telurnya belum menetas Nanti kita update lagi di next video ya Lanjut sekarang kita pasangin tempat media sarang untuk burung-burung aku bertelur ya Nanti rencananya media sarangnya mau aku tempelin di setiap pojokan sebelah sini guys Dan kemarin aku juga sudah membuat media sarang untuk beberapa burung aku yang lain Salah satunya media sarang yang ini Dan nanti aku juga mau merubah sedikit tempat-tempat sarang ini ya guys Biar kelihatan sedikit rapi Oke guys sekarang waktunya kita tempelin tempat media sarang yang tadi ya Di sini aku menggunakan kursi kecil untuk menaruh tempat bertelurnya biar agak tinggi sedikit guys Di sini aku agak kesusahan untuk menempelkannya Soalnya pakunya terlalu kecil guys Lanjut kita tempelkan di pojokan sebelah sini juga ya Soalnya burung-burung itu lebih nyaman membuat sarang di pojokan seperti ini guys Contohnya pasangan burung terukur jambul yang tadi Nah jadi seperti ini penampakan media sarang setelah aku tempelkan tadi Lumayan bagus juga ya guys Di sini aku sudah menempelkan di beberapa titik yang menurut aku nyaman untuk burung-burung bertelur guys Nah di batang sebelah sini juga aku kasih media sarangnya ya guys Soalnya ada beberapa burung yang punya tempat teritorinya sendiri Jadi kalau tempatnya ditempatin burung lain pasti langsung diusir Oke guys mungkin sekian dulu kegiatanku hari ini Kalau kalian suka jangan lupa like dan follow ya guys Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya